Hai kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf serta semuanya Hai ceritanya Hai kista sapa ya sapa terus Allah sangat lama ya video ini keceritanya membahas terkait pbppdb yang sebagian ada yang mengatakan bahwasannya sistemnya itu rawat atau entah bagaimana nggak tahu ya ini jadi begini ppdb penerimaan peserta didik baru yang mana masih mengacu pada regulasi pada tahun berapa itu bahwasannya Hai regulasi terkait zona diterapkan dan sekarang masih diterapkan juga karena kalau di logika sistem zona juga masuk tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya kalau di zona itu kan akan mempersulit caro sing-up ini Hai pengen ini negeri tapi aksesnya pengennya kemudian Hai ini kalau ada kesalahan bisa dikoreksi ya langsung kolom komentar aku nggak tahu sini caro masalah pbdb orang paham Hai sistemnya loh misalkan tadi zat aku juga bahas-bahas sama temen CE yukis ngajar nih sekolahan tata kono tibae pbdb ya tergantung asalnya nggak rumit ya memang ada ya ya tergantung masing-masing sehingga entah itu kepentingan atau tidak saya nggak tahu ya jadi internet pbdb penerimaan peserta didik baru sistemnya rumit karena kita mengikuti adanya perkembangan globalisasi Hai apa teknologi Hai kalau kita dari Hai bukan kita ya Hai pengurus pendidikan ikut lega mengikuti sistem Hai Hai ngapain mengikuti sistem arus media kede bakal tergros terus apalagi pendidikan di Indonesia itu sekarang untuk dilakukan apa pendidikan Indonesia pas aku use normal-normal wai ada sedikit banyak ada yang mengkolaborasikan antara pendidikan yang ada di luar negeri kemudian di terapkan di Indonesia media eh media pengajaran kolaborasi kemudian ada yang menyimpulkan bahasanya pendidikan yang ada di luar negeri kemudian dibuat ringkas dilakukan agar bisa dipaham mudah oleh masyarakat Indonesia dan Indonesia yuk pendidikan dulu Pak Awade masuk sekolah daftar jepret kemudian di luar negeri kemudian 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 saya lewat media opolah paling formulir yuk beres nah sekarang itu kan karena perjalanan zaman jadi sistem pendidikan yang mesti kita bahasanya ada namanya olah data gitu kita perbarui database ada ini ini kadang mulet ya enggak ini seperti itu jadi ya mohon maaf kalau dilihat memang memang itu PBDB coro intini kita ikuti alur prosedurnya dari PBDB tersebut atau memang kalau kita kurang paham kita bisa tanyakan kepada staf guru disitu kalau memang yang di rumitkan yang kita kita keluhkan pada masalah zonel ini kalau jadi meneruskan yang kemarin terkait kebiasaan PBDB saya saya memang enggak enggak begitu tahu terkait PBDB apa apa prosedur alurnya terkait peterimaan pendaftaran peserta didik baru ya tak kira yuk masih sistemnya sama yang kemarin nah kok ternyata tibanya ada yang komplain eh juga komplain memang itu perlulah kita sampaikan untuk menengah kita punya akun YouTube yuk 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 sangar loh jadi gak mesti loh anggar wali murid ini juga akun YouTube dan gak mesti wali murid ini bisa mengkritik dengan kritis dengan haluan media biasanya kan wong wong ngelak sambat itu eh pak kok ngeten kok ngeten ada si wali murid itu gak waning atau anak undang-undang ke lah ya segitulah di sekretis semungkin dan sekretif mungkin dan kita menjadi seorang wali murid itu cukup mak belum anut apa yang diacukan oleh instansi atau lembaga bila kita punya kritikan atau kesulitan dalam memahami apa yang apa regulasi dikeluarkan oleh instansi tersebut contoh seperti PPDB ini yuk menurut saya sistemnya yuk kita ikuti saja alur ini umpama gak boleh apa zona yuk biasanya kan nah ini kemarin aku tanya-tanya pada ketum itu memang sedikit banyak intelukan yang digawakan adalah zona kemudian ditelisik lagi ada terkait prestasi dan apalah itu bisa apa menjadi salah satu faktor untuk dan menjadi salah satu apa ya salah satu faktor yang dibingungi bahkan digeluhkan oleh wali mali murid jadi ngamuten pak bu gue malah hilang lojak ngevlog oke jadi diikuti saja terkait PPDB itu apa saya rati umpama zona zona bukannya membatasi zona agar satu ya tidak menjauhkan artinya umpama ngetar lagi jemput antar jemput tidak kaduan tentek bengsi tidak dilogikan masuk tuh oke kemudian enaknya ketika ada rumah nah bukannya ngerti abdu ini saya rati ini 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 ngeblong bahkan ya apa bukannya malah main PS dan sebagainya enak jadi ada apa faktor jalannya ada faktor baiknya namun ambil sisi positifnya saja artinya anak ketika zona ada rumah ya anggapan dia jelajah lah yang awalnya ngerti sekitar Duga saja di zona RT ini saja namun sekian dia masuk SMP SMA dia bisa mengetahui lebih jauh bahwasannya ini beberapa kecamatan ini aku inginannya tahu bapak lewat awal-awal tapi lewat kecamatan ini bahkan melubu belusuan ini lalu lalu ya sebab ini lalu 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 dibilang lalu 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 seperti itu bulu terkait pbdb dikis lewat 8 menit lebih umpama bahasan ke pbdb dikak pekurang akurat bisa langsung klik kolom komentar walah pendapatmu salah mas was kritik meh woyok kita berbiasan artinya untuk membumingkan bahwasannya itu berarti seperti ini jadi on saling balas bahwa di colom komentar saja di kolom YouTube apa kontenis malah gedei dari mana nanti video kita direkomendasikan oleh bahwa YouTube seperti itu Oke terima kasih bila pbdb masih menggunakan oleh wari murid atau wil wali murid langsung searching neng YouTube mamane kok gak sepakat kalau neng YouTube ya we selah kita anuti apa kita ikuti saja prosedur yang telah dicanangkan oleh sekolah tersebut Oh kita memang butuh prestasi berarti si anak tersebut atau minimal peserta didik itu punya prestasi kartakanlah sertifikat lah ke sertifikat yuk nilai-nilai tersebut itu nantikan bisa di koyok danem bener-nilai prestasi kan isopo danem kan kebogak melulu ke sertifikat juga sertifikat itu kan cuma penunjang jadi Oh berarti bener-bener cekin di prestasi bahwa saya mergodein dua sertifikat karena dia punya sertifikat sertifikat mulanya kalau sekali dinayana Oh memang bener-bener ini prestasi ini baik-baik dan nah ini ini seracentos juara tiga enggak masalah sepenting ada sertifikat penunjang itu bukti ini memang kalau dibutuhkan bisa dipotokopi ikutilah alurnya PBDB 2024 itu memang regulasinya masih mengacu pada tahun sebelumnya memang kemendikbudnya kan belum ganti lah kalau itu ganti pasti regulasi pendidikan ganti semuanya nggak melulut pada PBDB bahkan kurikulum itu setiap menteri itu beda makanya kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia itu sedikit banyak berbeda dengan yang ada di luar negeri karena kita juga mengadopsi dari luar negeri kita bawa ke sini kalau kurang pas kita apa kombinasikan kalau kurang pas ya akhirnya kita membuat yang namanya ringkasan kurikulum dari luar negeri kita satukan semuanya kemudian kita pekan kita aplikasikan di Indonesia jadi seperti itu makanya media itu menjadi salah satu faktor penunjang untuk pendidikan saat ini ya seperti itulah makanya untuk yang di atas itu nggak perlu untuk membahas terkait anggaran-anggaran yang alah belum terserah di daerah-daerah ini toh ini tidak namun bagaimana meseja alah ala 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 agar berberum setelah di siflik itu nanti saya lihat itu ada yang agak viral ya Pak Menteri loroi dibuat terkait sepapa pak 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 sumpri pak bahlil dibuat perkara masalah anggaran apa pak ini pasti ya ini stasi lah ini enaknya sebuah bedok itu loh masalah anggaran bahasanya gak terserap ini sehingga di internet kita lanjut ke part serberikutnya terima kasih di kolom komentar